Partai Golkar bakal menggelar Munas pada pertengahan April 2016. Munas ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik perpecahan Golkar dan mengantar Golkar menuju masa depan di bawah kepemimpinan yang baru. Berikut adalah sejumlah kader Golkar yang namanya disebut-sebut akan maju dalam pertarungan memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih.